Pemerintah Kota Tanggerang Selatan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Menurut pihak pemerintah kota, pemberlakuan PPKM ini membuat tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang menerapkan pola hidup bersih semakin tinggi. Hal tersebut ditandai dengan banyak daerah di tingkat RT dan RW yang sempat masuk ke zona merah kembali ke zona hijau. Meski demikian, jika ditotal keseluruhan, wilayah kota Tanggerang Selatan masih berada di zona oranye mendekati kuning. Menurut wakil wali kota Tanggerang Selatan, peran lingkungan yang bersih serta masyarakat yang disiplin menjaga protokol kesehatan adalah kunci untuk menekan angka COVID-19. Hingga saat ini penularan COVID-19 di Tanggerang Selatan terus berkurang meski tidak signifikan. Ini di level RT dan RW, tapi bisa saya katakan persentasenya 80% itu RT kita zona hijau, kemudian selebihnya ada zona kuning. Saya belum, hanya, kalau tidak salah hanya 2 RW atau 2 RT yang masuk orange. Jadi Tangsel itu sekarang masuk zona apa? Sekarang orange, masih orange, masih orange kita. Kemudian juga kecamatan yang tertinggi masih antara Pondok Aren dengan Ciputat, yang terendah setu dengan Serpong. Hingga saat ini pemerintah Tanggerang Selatan masih memperlakukan pembatasan jam operasional di pusat perbelanjaan, restoran, maupun rumah makan. Sedangkan untuk tempat hiburan, sarana rekreasi serta taman kota masih ditutup sementara. Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang Selatan, Banten. Terima kasih telah menonton!